Kepanikan warga terlihat di salah satu kampung yang terdampak erupsi Gunung Ruang, yakni warga kampung Laing Patehi. Kepanikan terjadi saat gunung tersebut mengeluarkan dentuman dan lava pijar pada selesai malam. Kondisi ini baru mereka rasakan setelah sekian lama, Gunung Ruang tidak pernah erupsi sejak tahun 1808. Apalagi ratusan kepala keluarga ini terpaksa dievakuasi karena kondisi semakin membahayakan nyawa mereka. Proses evakuasi warga di Pulau Ruang berlangsung hingga Rabu siang, di mana pemerintah kebupaten Kepulauan Citaro bekerjasama dengan TNI, Polri, serta Tim Sar memastikan akan mengosongkan Pulau Ruang. Selain kampung Laing Patehi, dua desa yang terdampak erupsi Gunung Ruang adalah Desa Pumpente dan Desa Patologi. Jufrika Sumbala, Kompasi Visitaro, Sulawesi Utara